Benar, masalah mobile network non-available memang seringkali terjadi saat kita menggunakan handphone kita ya. Tidak hanya menghalangi aktivitas komunikasi kita, masalah galat jaringan ini tentunya juga dapat menghambat aktivitas browsing atau internet kita. Oke sebelumnya, let me welcome you back to our channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara mengatasi mobile network non-available semua operator di HP Android. Oke baiklah, berikut ini adalah caranya. Ya, hal yang harus kalian lakukan pertama-tama yaitu dengan membuka pengaturan handphone kalian ya. Oke, pada bagian ini biasanya akan ada untuk opsi pengaturan jaringannya. Di sana kalian coba ganti jaringan data kalian jika kalian menggunakan dual sim ya. Menjadi sim yang satunya untuk jaringan datanya ya. Oke, sebelum kalian mencoba koneksi jaringan kalian kembali, coba juga untuk mereset kartu sim kalian ya pada pengaturannya. Kalian matikan di sini, ya kemudian lanjutkan saja. Oke, kemudian kita nyalakan kembali ya untuk kartu sim smartphone kita ya. Oke, jika perangkat kalian menggunakan dual sim, lakukan juga hal yang sama untuk pengaturan sim yang satunya ya. Sebagai contoh di sini kita coba untuk mendisable atau menonaktifkan. Kemudian menonaktifkan atau menonaktifkannya kembali. Oke, silahkan coba koneksi ponsel Android kalian ya. Kembali. Kalau perlu, jika masih tidak bisa, kalian dapat mencoba mencabut dan memasang kembali kartu sim operator kalian ya. Oke. Kemudian hal lainnya yang dapat kalian lakukan seperti ini misalnya. Dengan mengecek untuk mode airplane ya. Pada pengaturan kalian juga dapat menonaktifkan mode roaming jika masih aktif ya. Oke, ini adalah alternatif lain yang dapat kalian lakukan. Sebagai contoh di sini kita mematikan jaringan data. Kemudian menyalakannya kembali. Oke, perhatikan apakah tanda atau ikon sinyal perangkat smartphone Android kalian sudah menyala juga ya. Jika kalian sudah melakukan beberapa langkah yang sudah akan menjelaskan sebelumnya. Maka pastikan kembali sebelum mencobanya dengan mematikan atau menyalakan ulang perangkat kalian ya. Jika masih tidak bisa, maka kalian dapat mencoba lagi untuk langkah yang satunya yaitu dengan mereset atau mengatur ulang pengaturan jaringan di HP kalian ya. Buka kembali pengaturan, kemudian kalian cari saja atur ulang untuk perangkat jaringannya. Kalau perlu, riset semuanya kembali ke pengaturan awal atau pabrik ya. Iya, ini adalah langkah lainnya yang dapat kalian coba jika memang konektivitas smartphone kalian bermasalah. Serta langkah-langkah yang sudah kami jelaskan sebelumnya memang tidak bisa untuk mengatasinya. Jika masih tidak bisa juga, maka kalian dapat mencoba menghubungi operator jaringan kalian untuk gangguan tersebut. Oke, kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.